Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mbak Nuk mau bikin dorayaki ya untuk bahan-bahannya jus ikuti prosesnya ya siapkan wadah masukkan gula pasir telur 20 teriak lalu kemudian kita kocok ya hingga tercampur rata kita kocok hingga gulanya larutnya lalu kemudian kita masukkan vanili bubuk soda kue dan garam ya kemudian kita kocok lagi ya tercampur rata lalu masukkan tepuk sedikit demi sedikit ya kita campur dulu kita masukkan sisa tepungnya semuanya aja ya kita aduk hingga tercampur rata ya lalu kita masukkan airnya ya boleh pakai air ataupun susu cair ya susu cair lebih enak berhubung Mbak Nuk gak punya jadi Mbak Nuk pakai air aja ya setelah tercampur rata semua kita diamkan sekitar satu jam ya diamkan dulu kita tutupi pakai kain nanti kalau sudah satu jam bisa dicetak ya ini setelah satu jam ya ini sudah siap untuk dicetak lah lalu kemudian kita panaskan cetak aja dulu kita mulai mencetak ya ini Mbak Nuk pakai citaan serabi ya citaan serabi Solo kasih topping sesuai selera ya boleh keju boleh keju boleh mesis atau sele-sele apapun ya boleh ya ini Mbak Nuk adanya keju jadi Mbak Nuk pakai keju aja kayaknya agak ketebalan ya kira-kira seperti ini ya setelah dibelah so ya seperti itu ya demikian ya vlog dari Mbak Nuk ada kurang-kurangnya Mbak Nuk mohon maaf Mbak Nuk juga belum terlalu pinter ya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh